Tim penyelidikan Rusia akhirnya menemukan rekaman penerbangan atau black box pesawat yang ditumpangi oleh bos Wagner Yevgeny Prigozhin. Perekam data penerbangan pesawat ditemukan dalam 3 hari pencarian setelah insiden. Seluruh perekam data penerbangan, barang-barang, dan dokumentasi yang berkaitan dengan kesalahan itu juga disita oleh Rusia. Badan investigasi Rusia juga akan melakukan pemeriksaan forensik. Selain black box, jasad 10 korban juga sudah ditemukan di lokasi kecelakaan. Tim penyelidikan saat ini tengah melakukan autopsi untuk mengetahui identitas para korban. Melansir Pravda Minggu 27 Agustus, Dinas Investigasi Rusia terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Setelah insiden ini, pihak berwenang membuka kasus pidana terkait pelanggaran Aturan Keselamatan dan Pengoperasian Kendaraan atau Pasal 263 KUHP. Sejumlah pihak menuding Kremlin menjadi dalang di balik insiden ini. Para analisis di Institute for the Study of War percaya bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin membalas dendam atas penghinaan yang disebabkan oleh pemberontakan kelompong Wagner dan memerintahkan pembunuhan terhadap pimpinan mereka. Akan tetapi Rusia membantah tudingan tersebut. Jurubicara pemerintahan Rusia pada Jumat justru menuding baratlah yang menjadi akar masalah munculnya teori konspirasi pembunuhan Perigozin. Sementara itu Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina tidak ada hubungannya dengan kematian Yevgeny Perigozin di Rusia.